aktifis ikut rebahan juga ini gimana pergerakan saya langsung aja tembak di mm-ntb tentu kalau di mm-ntb sih menyesuaikan diri ya dengan keadaan kovid ini sebagaimana kita kan ini kan tetap patuh juga terhadap pemerintah bukan nyari zona nyaman ya bukan bukan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini lebih bersemangat karena saya kedatangan tamu istimewa ini ada Dinda Hair Miptahul Hair ketua DPD IMM NTB sangat luar biasa Dinda Hair ini ini sudah lama saya kenal pergerakan memang masing-masing pemimpin memiliki masa masing-masing masa memiliki pemimpinnya kalau kita melihat IMM NTB khususnya kali ini sangat luar biasa sampai saya pernah mendapat buku ini ditulis oleh Dinda kita yang hebat ini juga nah ini setelah saya baca-baca ini luar biasa pengantarnya ini orang-orang hebat semua nih top semua nih jadi ini menunjukkan kelasnya juga ini Oke Dinda apa kabar Alhamdulillah baik baik sehat tetap semangat ya tetap semangat pemuda harus semangat bang siap nah ini ini yang penting ini pemuda harus tetap semangat dimanapun posisinya Oke kita santai saja diskusi hangat saja Dinda saya melihat pergerakan apa ya mahasiswa Hai dengan kovid ini kok kayaknya ikut melempem ini jangan-jangan kau merebahan nih aktivis ikut rebahan juga ini gimana pergerakan saya langsung aja tembak di MMM NTB tentu kalau di MMM NTB sih menyesuaikan diri ya dengan keadaan kovid ini sebagaimana kita kan MMM ini kan tetap patuh juga terhadap pemerintah bukan nyari zona nyaman ya bukan bukan ya tetap kita menjadi mitra kritisnya pemerintah Oke terutama dalam keadaan kovid ini melakukan langkah-langkah gerakan itu lebih ke ini Bang lebih ya kalau online ya tetap juga kita melakukan diskusi-diskusi yang apa namanya Oke berkaitan dengan gerakan dan situasi keadaan kebangsaan juga tetap juga kita membangun kritis terhadap pemerintah Oke jadi tidak tidak sebagai kaum merbahan juga tidak hanya megang HP aja sambil tidur ya tentu tidak Oke ini luar biasa Nah sekarang ini kalau kita sebagai aktivis Dinda jadi sebenarnya mahasiswa itu ada dua pilihan jadi mahasiswa akademis atau jadi aktivis melihat dua opsi ini pandangan DR terkait dengan mahasiswa akademik iya tentu karena IMM ini IMM ini kan adalah organisasi masa yang terlihat di dalamnya dua sisi ini harus harus berjalan Oke jadi kader-kader IMM juga harus punya IPK yang bagus Oke itu aman orang tua lho itu ya amanah orang tua dan setelah belajar di IMM dia juga harus lebih lebih menguatkan itu itu akhirnya tidak tidak boleh lupa terhadap bahwa tugasnya jauh-jauh datang ke Lombok ya di Mataram ini salah satunya adalah mengejar apa namanya ijazah itu ya Oke tentu disitu itu selama kalau udah masuk di IMM ya harus lebih semangat lagi ya harusnya ya standar-standar itu juga harus ya ya harapannya di atas rata-rata sebenarnya kalau aktivis ini cuman ya memang beda masa beda ini kalau ketika saya juga dulu ya ikut atmosfernya di Jogja ya sangat luar biasa nah saya betul-betul terinspirasi dengan beberapa tokoh kita nih intb ada Bang Fahri Hamzah ada Bang Zul ini orang-orang yang tampil di kampus di kampus mereka itu sangat luar biasa Nah saya akan berharap sangat sekali ini ada dari NTB yang muncul lagi di kancah nasional ini gimana muktamar kita nih IMM nih ya proses muktamar ini masih berjalan dengan sangat alat dan sangat bagus dan harapan besarnya memang perwakilan dari NTB ini bisa diajak bergabung untuk kemudian ya apa namanya berada di IMM pusat gitu ya Oke karena sebagaimana tema besar tamar kemarin kan bersatu membangun Indonesia bersatu membangun Indonesia ya oke apa namanya hal itu harus di disikapi harus diaplikasikan dalam ya langkah dan tindakan kedepannya gitu Oke kalau memang menelisik nih saya sering ikut kegiatan Dinda juga nih mulai media sosial ya kita sudah lama berteman di media sosial jadi cara kita mengintip adik-adik kita ini juga sebenarnya dengan mengikuti media sosialnya nah sangat luar biasa menurut saya dari berbagai macam tingkat perkaderan yang dimiliki ini kan kaderisasi kaderisasi kita di NTB ini kalau kacamata IMM ini bolehlah menilai apa yang sudah dilakukan kan berikutnya nanti eksternal yang akan menilai apa yang sudah dilakukan ini jadi dari tingkat DPC nya itu sudah seperti apa berjalan sampai saat ini eh perkaderan ini kan menjadi hal utama Pak ya baik di tingkat komisariat kita komisariat di di umat itu ada delapan komisari 8 ya delapan oke dan dari komisariat itu memiliki kader hampir 200 anggota 200 di umat ya di umat di umat saja satu komisariat itu masing-masing memiliki 150 sampai 200 anggota sampai delapan komisariat Oke nah kaderisasinya menjadi hal utama ya kaderisasinya hal yang utama baik itu perkaderan utama maupun perkaderan khusus ya betul ya perkaderan-perkaderan itu tentu bicara seputar tentang bagaimana penguatan ideologi Islam ya ideologi kebangsaan ideologi organisasi dan ideologi lebih sosialnya gitu gimana eh sosialnya juga kader-kader IMM bisa tampil lebih anggun dalam moral dalam intelektual itu sebagaimana semua yang IMM itu Bang betul nah itu yang dititip beratkan di proses kaderisasinya Oke sudah berjalan on the track eh sejauh ini Alhamdulillah terus kita masifkan dan di periode periodisasi kita ini di IMM NTB saat ini tuh kita sudah berhasil membuka proses kaderisasi dan Sabang di Lom apa namanya di Sumba Besar ya oke kemudian Lombok Timur merata ya merata Oke saat ini kita lagi ikhtiarkan di Lombok Tengah dan Lombok Barat Oke terakhir saya lihat ya pusingan kegiatan di sana Iya Lombok Tengah Lombok Tengah ya Oke jadi memang tidak boleh tidur nih jadi mahasiswa ya mahasiswa boleh kita disebut kaum rebahan tapi jari jemari juga tidak boleh berhenti kritis Oke sekarang saya melihat ini mahasiswa ini memang menjadi agen agen perubahan di tengah zaman 98 Semanggi semuanya itu memiliki momen ada nggak momen digitalnya generasi IMM masa dinda hair saat ini saya melihat kalau saya sih ada saya melihatnya momen digital saja jadi perubahan gebrakan justru saya melihat pergerakannya adalah di media sosial Bagaimana pergerakan digitalnya ya sejauh ini sih kader-kader Twitter kita masih aktif di ada Facebooknya lagi oke kalau Twitter sih masih jarang-jarang hanya beberapa orang oke memang beda segmen kita disini beda di Jakarta tetapi memang kita lihat bahwa di era kedepan ini dengan era digital ya betul mungkin yang satu titik yang mungkin perlu diperluas dan diperkembangkan nanti itu di karena apa namanya yaitu bagaimana memanfaatkan digital ini dengan baik oke digital ini kita kita polarisasi untuk melakukan dakwa dakwa fastabikul hairat itu oke nah jadi ya ini ini sudah tepat sebenarnya jangan sampai IMM atau kader-kader kita ini justru menjadi agen penyebar hoax betul nah ini gerakan negara kita memang kompleks kompleks linda jadi dari berbagai sih apalagi ditambah dengan covid nah tentu kita berharap nih kedepan saya juga membaca buku ini ngeri-ngeri sedap juga nih luar biasa nih sebagai magnet Hai peradaban ya kaderisasi sebagai pilar peradaban eh tadi kita sudah bahas ini nah disini juga saya menyoroti literasi sebagai jalan mencetak cendekawan berkeperbadian nah ini tadi tanggalan apa lagi kira-kira yang perlu di untuk mewujudkan sebagai jalan mencetak cendekawan berkeperbadian melalui literasi ya tentu kalau di IMM sendiri sih dan harapannya juga di gerakan-gerakan yang lain memang organisasi mahasiswa dan masa seperti ini yang tidak boleh di dihilangkan itu adalah baca oke membaca lalu kemudian dia mendiskusikan hasil bacaan-bacaan itu sehingga akan melahirkan sebuah pembaruan gerakan oke sebagaimana juga kemarin pas proses bedah buku ideologi ini prof Abdul Muthi menyampaikan bahwa apa namanya ini kan judulnya di ekornya sebagai pelopor peradaban ya betul tapi Prof Abdul Muthi memberikan saran itu sebagai pembaru gerakan oke nah hal ini pembaruan gerakan itu bisa dilakukan manakala ada dinamika dan dinamisasi disitu ya ya antara baca buku antara diskusi antara berkomunikasi itu menjadi hal yang sangat berkaitan sehingga anak-anak muda khususnya di IMM dan memang tidak boleh meninggalkan itu jadi itu jadi jati diri ya jati diri itu menjadi ciri khas organisasi ya organisasi tidak ada diskusi tidak ada dialog hanya hanya numpang nama saja di dalamnya ya tidak ada gerakan-gerakan ya mati juga kita ya jangan hanya kalau saya jangan hanya sebagai masuk di CV sebagai aktivis ya IMM tapi ternyata tidur di dalam ya Nah langkah-langkah atau tingkatan kaderisasi dalam bentuk Darul Arkom ini Dinda sudah mengikuti sampai tahap apa ini saya perlu tahu karena kalau mau masuk ke nasional itu bukan main ini persyaratan segala macemnya kalau Adina sendiri sejauh ini sudah tingkat perkanderan Darul Arkom Paripurna Paripurna kita laksanakan di Maluku Utara berapa orang yang ikut kalau dari NTB saya hanya perwakilan satu ya sendiri kemarin berangkat melakukan proses kaderisasi paripurna paripurna ini memang setiap jenjang kaderisasi ini punya tahap dan tanggung jawab Bang betul artinya di kalau di tingkat DPD rata-rata itu alumni Darul Arkom Madiyah ya itu darul Arkom Madiyah ya kalau di cabang juga demikian ya karena cabang itu harus minimal proses kaderisasi dan Darul Arkom Madiyah kalau di komisariat masih kita apa namanya kasih saran untuk kemudian ya alumni DAD bolehlah begitu untuk menjadi ketua komisariat karena tahap dasar di komisariat ini tahap memulai proses mempelajari tentang kepemimpinan Oke jadi udah paripurna sudah paripurna Alhamdulillah ini salah satu syarat nggak untuk maju ke pusat nah salah satu syarat memang masuk di pusat itu ya harus darul Arkom Paripurna kalau saya boleh tanya peluang ya kalau peluang saat ini masih kita hitiarkan oke nah ini yang penting masih kita hitiarkan artinya kita menghormati keputusan muktamar ya dan di muktamar itu sudah terbentuk namanya formatur ya maka kita kasih ke Benang sepenuhnya ke teman-teman formatur untuk menyusun komposisi ke pengurusan ini dengan baik Oke kita tidak berhenti berharap jadi ya saya pun secara pribadi ini masih menginginkan ada perwakilan kita nih dari NTB nah saya diskusi panjang juga sebelumnya ini berdua diskusi ngobrol jadi dia nih siap hijrah nih ke Jakarta kayaknya langkah-langkah hijrahnya udah dipersiapkan cukup jauh ini sama dindahernya jadi saya lubuk hati yang paling dalam berharap ada anak NTB yang ada di pusat itu akan menjadi contoh untuk adik-adik kita berikutnya jadi jangan selesai di sini jangan jadi top sudah di NTB sudah udah paripurna jadi udah tuntas gitu ya jadi kita berharap kaderisasi itu berjalan kaderisasi itu on the track ininya sehingga nanti ada yang di NTB tentunya ini harapan kita muncul tokoh-tokoh kedepannya siap Bung Fahri Hamzah gubernur kita itu pada masanya ya bergerak saja gitu tidak ya kemarin saya ada diskusi dengan Mas Wingsentot Irawan pesepeda kita yang Masya Allah dia keliling Asia Tenggara pakai sepeda tapi satu kunci yang diberi kita tidak boleh berhenti bergerak dia mengibaratkan berhenti mengayuh sepeda sama saja dengan diam atau kita jatuh jadi kehidupan ini saya melihat organisasi-organisasi jangan berhenti bergerak terus mengayuh dengan mengayuh keisimbangan baru terus akan didapatkan dan jarak-jarak baru destinasi-destinasi baru itu akan memberikan kita pengalaman baru terakhir penutup harapannya ke depan untuk IMM jadi setelah Dinda ini kan akan muncul lagi nih jadi boleh dong berharap ke adik-adik berikutnya kan harapannya Dinda untuk IMM ke depan di DPD kita ya sebentar lagi kan kita ini saat ini kan lagi kita persiapkan musyawara daerah oke dan NTB tentu harapan saya bahwa IMM tidak boleh berhenti berkarya berkarya dalam hal apapun dan IMM harus lebih membumi artinya di Lombok di Lombok apa namanya di Indonesia Tenggara Barat ini kan kita sudah memulai merangkai kehidupkan bahwa IMM ini perlu dirasakan oleh semua kalangan ya semua suku oke semua ras gitu ya nah artinya disitulah ke depan harapannya ke adik-adik saya yang melanjutkan IMM ini bahwa kita harus melihat IMM ini bahwa IMM ini besar rumah yang siapa saja di dalamnya itu boleh berproses oke artinya dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini harapan besarnya IMM itu ada dia tumbuh kaderisasinya tumbuh dinamikanya tumbuh peran-perannya di permukaan Oke dia ikut aktif di dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah jadi kehadirannya betul-betul berasakan ya di apa namanya di kabupaten kotanya oke begitu pun yang di provinsi ya oke dia tidak boleh absen untuk kemudian apa namanya memberikan saran masukan pemerintah demi kemasalahan dan kebaikan kita semua Oke ini ternyata enggak cukup satu penyakit ada satu ini jadi saya sempat tergelitik ini melihat pergerakan atau organisasi-organisasi mahasiswa itu boleh saja berada di semua kampus ada saya sebut saja ada TMII ada IMM dan lain-lainnya ada HMI dan lain-lainnya ya itu tumbuh berkembang di seluruh kampus ya saya melihat Hai ini menjadi bagian yang termasuk menurut saya yang perlu ditingkatkan selain di umat memang kita masih masih kurang masih kurang ya strategi titipannya untuk adik-adik ini untuk me di kampus-kampus lain ada di UIN ada di UNRAM dan segala macemnya apa yang bisa kira-kira saya pikir ini pola komunikasi banget Oke jadi kedepannya pimpinan cabang DPD gitu ya harus berikhtiar untuk kemudian bahwa mengkader itu enggak mesti hanya dimak di kampus Muhammadiyah Oke sepakat di apa namanya bahkan di semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Nusa Tenggara Barat ini harus ada IMM karena kalau kita kembali lagi ke tujuan IMM itu ya artinya IMM ini kan tidak ada dari tujuannya saja tidak pernah membatasi diri ya itu yang penting ya di akademisi Islam yang berakhlak mulia itu ya jadi di kampus-kampus lain diluar dari pada perguruan yang pentingi Muhammadiyah juga ya perlu ada lahir kader-kader yang berakhlak mulia itu oke jadi kita ingin tumbuh subur dimanapun ada mahasiswa di situ ya dimanapun ada mahasiswa di situ maka disitulah IMM itu harus ada polanya adalah tidak boleh tertutup ya kader-kader ada-ada di tingkat komisari A di cabang bahkan di DPD tidak boleh merasa diri kita Muhammadiyah ini sudah besar ya artinya IMM ini apa namanya harusnya menjadi rumah yang selalu dirindukan oleh oleh mahasiswa kalau tidak ada IMM di kampusnya ya gelisah hadiah ya hahaha ini sebenarnya ya betul embang gitu oke nah tentu pola ini sebenarnya dulu karena Adinda juga sendiri itu lahir di apa namanya di luar PT Embang ya dindai satunya di Win Mataram kita memulai belajar memahami yang mana dinamika dan dan apa namanya membesarkan IMM dekenal yang itu di Win ya tapi kan SMA kan semua udah janjang Muhammadiyah ya saya udah baca nih Oke tapi cuman kita memang ada-ada kendala juga di dalam kita mengembangkan IMM di luar PT itu tetapi itu akan ditunjang manakala seorang kader itu sudah memenuhi apa namanya kaderisasi tingkat media Iya kalau dia tingkat media dia secara emosional ya lebih lebih stabil gitu oke nah dan pola-pola yang kemudian dia bangun itu lebih diplomat gitu misalnya pendekatan baik primordial pendekatan ya gagasan nah lebih dipoles pada soal komunikasi banget oke tidak boleh tertutup IMM ini itu jadi jangan pernah puas dengan apa sudah capaian saat ini jangan merasa diri paling eksklusif paling semua sudah tercapai jadi ya sudah selesai lah kita kalau disitu jadi ketika kita merasa sempurna disitu kita selesai dan kita berharap pergerakan dinamis mahasiswa terutama IMM ini ada ketuanya ini jadi dan doa saya Dinda siap jadilah contoh yang naik tingkat lagi amin naik derajat lagi kita semoga bisa di nasional sehingga ke depan kita berharap akan tumbuh lagi kader-kader yang lebih-lebih lagi kita akan dengan ihlas disalib dengan kader-kader berikutnya oke demikian percakapan saya dengan Adinda Ketua Umum DPD IMM NTB semoga ke depan akan makin jaya dengan merah marunya tetap jaya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati